Halo guys semuanya, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah Boruto Uzumaki Part yang ke-6. Dan di video kali ini, kami akan membahas mengenai kisah Gamba Buntah, yang tentunya tidak akan kalah menarik dari kisah Boruto Uzumaki Part yang ke-6 sebelumnya. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlaganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke guys, lanjutkan saja kita masuk ke dalam videonya. Gamba Buntah Gamba Buntah adalah pemimpin kodok atau juga disebut katak jiraya, adalah katak utama dari Gunung Myoboku. Gamba Buntah bisa disebut sebagai katak pemarah dan juga keras kepala. Dia tidak suka menerima perintah dari siapapun, kecuali pemanggil sangat berbakat dan mendapatkan rasa hormatnya, seperti jiraya, minato, dan juga naruto. Mereka adalah tiga dari sedikit orang yang dia izinkan untuk naik di atas kepalanya tanpa pertanyaan. Meskipun dia cukup percaya diri dengan kemampuannya sebagai seorang pejuang, dia sangat menyedari keterbatasannya dan persepsi kekuatan musuh-musuhnya. Secara keseluruhan, meskipun sifatnya pemarah, dia menunjukkan simpati kepada naruto seolah-olah dia adalah seorang putranya. Dia bahkan menjelaskan kepada jiraya bahwa dia menyedari bakat dan potensi dari naruto. Dia dan juga jiraya tempatnya berteman baik dan seperti yang diperlihatkan, bahwa jiraya mengaku kurang bisa secara leluasa untuk mengontrol Gamba Buntah. Gamba Buntah juga bisa disebut sebagai salah satu panggilan kodok terbesar dalam seri Naruto. Ukurannya sebanding dengan monster berekor seperti Kurama dan juga monster berekor lainnya. Dia diwarnai merah kusam, akan tetapi di sekitar matanya dan di bibir serta dadanya ada tanda merah yang lebih cerah. Di atas mata kirinya, dia menerima bekas luka di beberapa titik di masa lalu. Lidahnya memiliki serangkaian tidikan yang menjadi ciri khasnya dan juga ia selalu membawa pedang dosu besar di pinggulnya. Pada suatu saat ketika Gamba Buntah masih lebih muda, jiraya dengan harapan menemukan hewan yang berhubungan dengannya secara alami. Membalikan dirinya ke gunung Myoboku, di mana dia bertemu dengan kodok dan juga sekor ular yang sedang bertarung. Lalu setelah itu, jiraya membuang sekor ular yang Gamba Buntah hadapi. Dikarenakan pada saat itu, jiraya tiba-tiba saja memiliki kekuatan setelah masuk ke dalam gunung Myoboku. Kemudian setelah jiraya mulai berlatih di gunung Myoboku, Gamba Buntah adalah katak yang memberitahunya kepada jiraya bahwa petapa kodok agung atau Gamamaru sedang mencarinya untuk melimpahkan ramalan kepadanya. Yang nantinya ramalan ini akan sangatlah berarti bagi keberlangsungan hidup jiraya. Setelah lama di gunung Myoboku, jiraya kemudian memilih Gamba Buntah untuk dijadikan Kuchiyosenya dan lantas hal ini disetujui oleh Gamba Buntah. Dalam situasi ini, Gamba Buntah bekerja sama dengan hewan Kuchiyose lainnya, yaitu Manda dan juga Katsuyu selama Perang Dunia Shinobi II. Dan dalam situasi lain, Gamba Buntah menaklukan ekor sembilan atau Kyuubi selama infansi Tobi ke Konohagakure. Dalam upayanya untuk mengalahkan ekor sembilan yang menyerang desa Konohagak, Minato memanggil Gamba Buntah menggunakan teknik pemanggilan tepat di atas rubah yang sedang mempersiapkan bola monster berekor. Minato kemudian meminta Gamba Buntah untuk menahan ekor sembilan, sementara dia membawanya keluar desa menggunakan teknik hiraya Shinya. Meskipun Gamba Buntah mengeluh bahwa dia tidak bisa menahan rubah untuk waktu yang lama, dia berhasil melakukannya sampai Minato memindahkannya. Dan alhasil, kerjasama Minato dan juga Gamba Buntah sangatlah hebat yang pada akhirnya membuat Kyuubi berhasil disegel ke dalam tupu Minato dan juga Naruto untuk menyelamatkan desa Konohagakure. Selama pelatihannya dengan jiraya, Gamba Buntah dipanggil oleh Naruto saat Naruto diterjunkan bebas oleh jiraya ke dalam sesuatu jurang. Jiraya melakukan hal ini karena ia percaya bahwa Naruto pasti akan bisa untuk melakukan sesuatu. Saat Naruto pertama kali dipanggil dia saat jatuh ke potensi kematiannya, Gamba Buntah tidak percaya bahwa anak kecil seperti Naruto bisa memanggilnya. Naruto tentu saja merasa senang dalam hal ini. Ia mengklaim bahwa ia adalah seorang anak yang memanggil Gamba Buntah. Hal ini membuat Gamba Buntah kehilangan kepercayaan dan juga kesabarannya kepada Naruto dan juga mengancam akan membunuhnya. Ini membuat Naruto takut, tapi dia bersumpah bahwa dia yang benar-benar memanggilnya. Tidak sampai Gamba Buntah melihat gulungan kontrak pemanggilan, dia percaya bahwa Naruto benar-benar memanggilnya. Meskipun dia tidak terlalu terkejut dengan fakta tersebut, menunjukkan bahwa dia telah mengetahui bahwa Naruto memang orang yang telah memanggilnya selama ini. Dan jika tidak, Naruto tidak akan bertahan untuk mendapatkan rasa hormatnya. Setelah Naruto pingsan karena menunggangi Gamba Buntah saat mencoba menjadikan katak miliknya, pos katak tersebut membawa Naruto ke rumah sakit dan juga pada akhirnya, Naruto dan Gamba Buntah berhasil menjadi teman. Saat penghancuran Konoha oleh Orochimaru, Gamba Buntah dipanggil untuk melawan Gara yang dimana Gara berubah seutuhnya menjadi Sukaku. Selama serangan terhadap Konoha, Naruto memanggil Gamba Buntah untuk menyelamatkan dirinya dari Gara. Gara dalam bentuk Sukaku penuh, meskipun keperbedaan Gara masih dominan pada saat itu, Gamba Buntah yang biasanya pemarah menolak untuk bertarung. Dalam situasi ini, Naruto menuntut agar dia menunjukkan rasa hormat yang seharusnya dia terima sebagai pengikutnya. Hal ini semakin membuatnya kesal, mendorong dia untuk mengklaim bahwa dia tidak bisa mengagapnya serius, dan mengatakan bahwa Naruto terlalu mudah untuk berbagi kekuatan dengannya. Kemudian Gamba Kichi yang secara tidak sengaja dipanggil oleh Naruto sebelumnya, memberitahu ayahnya bahwa Gara telah mencoba membunuhnya dan Naruto telah menyelamatkannya. Gamba Buntah lantas terkesan dengan Naruto, dan secara resmi menerimanya sebagai bawahannya, dan menyatakan bahwa Gamba Buntah akan menunjukkan banyak tugas yang terikat kehormatan dengan membantu Naruto untuk mengalahkan Sukaku. Pada awalnya, Gamba Buntah mampu menahannya sendiri. Akan tetapi ini dengan cepat berubah ketika Gara memaksa tidur pada dirinya sendiri, memungkikan Sukaku untuk mengambil alih. Dikarenakan Gara tidur terlalu lama, Sukaku belum mencapai kekuatan sepenuhnya. Meskipun demikian, Sukaku terbukti terlalu berat untuk ditangani Gamba Buntah. Namun Naruto dan Gamba Buntah menggunakan transformasi kombinasi untuk mengambil bentuk rubah raksasa atau Kyuubi dan memungkinkan Gamba Buntah untuk membuat Naruto cukup dekat dengan Gara dan membangunkannya dengan meniju dia. Gamba Buntah sekali lagi terkesan dengan Naruto, dan bahkan menyesali bahwa dia tidak dapat melihat akhir dari pertempuran ini dikarenakan dia telah mencapai batasnya dan harus kembali ke rumahnya yaitu di Gunung Miyaboku. Waktu demi waktu terus berlalu saat ketiga Sanin saling bertarung dan berhadapan. Mereka saling mengeluarkan Kuchiyoshi adalannya, yaitu Jiraya mengeluarkan Gamba Buntah, Orochimaru mengeluarkan Manda, dan juga Sunade mengeluarkan Katsuyu. Dalam situasi ini, akhirnya memiliki kesempatan untuk menghadapi satu sama lain sebagai musuh, Gamba Buntah bertukar ancaman kematian dengan Manda sebelum menyerang Manda dengan kemampuan hebatnya ketika Katsuyu berada di dalam lingkaran ular tersebut. Setelah Katsuyu keluar dari kumparan Manda, Gamba Buntah menggunakan teknik elemen api minyak kodok bersama dengan Jiraya untuk membakar Manda sebelum mengetahui bahwa ular melepaskan kulitnya selama serangan dan menyergap mereka dari bawah tanah. Gamba Buntah memegang ekor Manda sementara Sunade menggunakan pedang Gamba Buntah untuk menusuk Manda yang dalam hal ini, Gamba Buntah saling bekerjasama dengan Katsuyu yang pada akhirnya membuat Manda kewalahan sehingga mengakibatkan Orochimaru kalah dalam pertempuran ini. Perjalanan Gamba Buntah terus berlanjut sampai ia bertarung dengan Umi Bozu di lautan. Naruto memanggil Gamba Buntah untuk berperang melawan Umi Bozu. Akan tetapi ia gagal untuk menyadari bahwa kodok adalah hewan air tawar. Meskipun tidak senang berada di air laut dikarenakan memberinya ruang, Gamba Buntah hanya menerima untuk membantu Naruto dengan alasan bahwa dia diremehkan oleh lawannya. Dalam pertarungan ini, Gamba Buntah berhasil memenangi pertarungan dan setelah selesai pertarungan, Gamba Buntah melemparkan Naruto ke udara sebagai hukuman karena membagilnya di air laut. Namun dia mencatat bahwa dia masih senang karena Naruto benar-benar mirip seperti Jiraya. Dalam situasi lain, ketika Jiraya mati di tangan muridnya sendiri, yaitu adalah Pain. Naruto diberitahu tentang kematian Jiraya. Gamba Buntah menjuruh putranya, yaitu Gamba Kichi, untuk diam dan membiarkan Fukasaku memberitahunya apa yang terjadi pada Jiraya. Gamba Buntah dan yang lainnya sepakat untuk mengajari Naruto tentang Sagemode. Hal ini adalah satu-satunya cara agar Naruto bisa lebih kuat dengan mengalahkan Pain. Ketika kembali ke Konoha, Gamba Buntah bersama dengan Gamba Kichi, Gamba Ken, Gamba Hiro, Fukasaku, dan juga Naruto. Kemudian dipanggil ke Konoha oleh Shima untuk membantu dalam perang melawan Pain. Mereka memerangi berbagai hewan yang dipanggil oleh Pain, di mana Gamba Buntah membungkam anjing besar milik Pain setelah dia meneratkan di atasnya. Setelah Naruto menggunakan elemen anginnya, yaitu Rasen Shuriken, dia mulai kehabisan Chakra Sage. Akan tetapi, dia masih ingin mengalahkan satu Pain lagi sebelum dia kehabisan Chakra. Dalam situasi lain, Gamba Buntah menelan Naruto sebagai strategi untuk membunuh salah satu Pain, sehingga Naruto bisa membunuhnya tanpa gangguan dari Pain yang lainnya. Setelah Gamba Buntah meludahkan Naruto dan juga salah satu Pain yang sudah mati, semua kejuasaan milik Pain tiba-tiba saja menghilang. Akan tetapi Naruto juga kehabisan Chakra Sage. Melihat hal ini, Gamba Buntah berkesempatan untuk menyerang Pain, namun Pain mampu menghindari serangan Gamba Buntah dengan pedangnya saat Naruto benar-benar akan menghabisi Pain sendirian. Gamba Buntah meminta Naruto untuk menyingkir, dikarenakan Gamba Buntah sendiri yang akan menyerangnya. Meski Gamba Buntah menyerang Pain dengan kodok yang lainnya, Pain berhasil menghindari serangan itu dan juga Pain menggunakan Jusus Shinra Tensei-nya untuk mengirim mereka terbang keluar dari perbatasan desa Konoha. Saat Gamba Buntah berbaring di hutan, dia menyatakan bahwa rasanya sama seperti semua tulangnya patah. Gamba Buntah kemudian terlihat tidak sadarkan diri dan juga pada akhirnya, dia mempercayakan semuanya kepada Naruto untuk melakukan yang terbaik. Setelah pertempuran Naruto dan Pain berakhir, Gamba Buntah dan petapak korok agung yaitu Gamba Maru menyaksikan sisa pertempuran Naruto dan juga Pain di sini. Dalam situasi ini, Gamba Buntah terlihat kembali di gunung Myoboku. Di sana dia dibalut perban di seluruh tubuh bagian atas dan juga lengannya, serta duduk bersama dengan petapak kodok besar yang menggunakan teknik teleskop untuk menyaksikan hasil pertarungan dengan Pain dan diskusi antara Naruto dan juga Pain yang sebenarnya. Nagato yang kemudian menggunakan sisa kekuatannya pada gilirannya, mengorbankan dirinya sendiri untuk menghidupkan kembali orang-orang yang dia bunuh selama serangan di desa Konoha. Ketika Gamba Maru berkata bahwa semuanya sudah berakhir, Gamba Buntah bertanya apa yang sedang terjadi. Gamba Maru mengatakan bahwa semua yang telah terjadi adalah sama persis dengan apa yang telah Gamba Maru ramalkan kepada Jiraya sebelumnya. Meskipun anak ramalan itu adalah murid dari Jiraya, Naruto berhasil memenuhi ramalan dari Gamba Maru untuk mengubah dunia ke arah jalan yang lebih baik. Begitulah Jiraya memutuskan untuk tidak menyerah dan bahwa buku pertama yang dia tulis benar-benar adalah kunci untuk mengubah dunia. Saat Perang Dunia Shinobi keempat berlangsung, Naruto memanggil Gamba Buntah untuk melawan Jubi. Alih-alih membanggil Gamba Buntah, akan tetapi, Naruto malah memanggil Gamba Kichi yang menjelaskan bahwa ayahnya sedang sibuk. Dalam situasi ini, Gamba Kichi datang sebagai ganti ayahnya untuk membantu Naruto. Namun meskipun begitu, Gamba Buntah sangatlah senang kepada Naruto dikarenakan hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengingatkannya kepada Jiraya yang merupakan sahabat terbaiknya.